Yang mungkin perlu diwaspadai adalah buka puasa bersama, keperluan lebaran. Lebarannya itu wujiz apa? Sebelah kanannya itu. Kalau kan Rofi tadi bilang. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya di acara disco hari ini ya. Yang ke-51. Udah gak berasa ya, udah ke-51. Dan kita memasuki sudah bulan puasa. Ini mungkin minggu pertama ya, kita di bulan puasa di tahun 2022 ini ya. Nah gimana nih bulan puasanya? Semoga berjalan dengan lancar ya. Sembaik ya. Kita sehat semua walaupun kita aman. Nah, berkaitan dengan bulan puasa, dengan bulan Ramadan. Yang pastinya kita juga akan sebentar lagi, gak berasa kok, sebentar lagi menjelang namanya lebaran. Semua kita, masyarakat spesial tahun ini, masyarakat Indonesia spesial tahun ini menyambut dengan sangat gembira bulan Ramadan dan lebaran nanti karena pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk bepergian. Jadi mobilitas itu sudah tidak dibatasi, tapi memang ada beberapa peraturan ya, peraturan-peraturan, protokol kesehatan yang memang masih tetap harus di, kita jalankan ya. Dan jangan lupa yang belum booster, segeralah booster supaya tidak harus melakukan tes antigen atau PCR. Ya, jadi jangan lupa. Saya juga mau menyapa selamat malam Pak Trijoko Santoso. Kita belum ketemu lagi ini offline ya. Semoga... Malam, malam Pak Yudi. Ya, semoga semuanya kita nanti bisa ketemuan, buka puasa bareng gitu Pak. Ayo, ayo, ayo. Udah ngajak aja nih buka puasa bareng. Kita bulan Ramadan tahun 2022 ini happy banget karena udah tidak dibatasi lagi gitu ya. Kita bisa kumpul lagi, bisa bertemu bertatap muka, kelas-kelas juga training-training juga sudah mulai offline ya. Udah mulai ada yang offline ya. Nah, Bapak-Ibu, karena ini bulan Ramadan, jadi sangat spesial sekali ya hari ini. Makanya kita pakai visual background-nya itu warna hijau, pakai tulisan spesial Ramadan. Nah, sesuai dengan topik dan tema yang sudah kita informasikan, bahwa temanya apa? Temanya adalah bagaimana cara mengatur cash flow kita termasuk THR. THR juga tahun ini pemerintah sudah mengatakan bahwa THR harus diberikan secara full. Tadi saya baca, terakhir, Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan paling tidak. Para pengusaha atau yang memiliki perusahaan, itu sudah membagikan THR-nya pada tanggal 25 April. Nah, sebenarnya ya, ngobrol masalah THR, itu tidak saja untuk para saudara-saudara teman-teman kita yang beragama muslim. Yang non-muslim pun ada yang menerima THR ya, karena ada perusahaan yang THR-nya hanya dikeluarkan satu kali, yaitu pada saat menjelang lebaran. Tapi ada juga yang sesuai dengan hari rayanya, yaitu hari raya lebaran dan untuk yang non-muslim itu diberikan pada saat menjelang Natal. Nah, Bapak-Ibu, terkait dengan pengaturan cash flow, kenapa sih kita bahas kali ini tentang bagaimana cara mengatur cash flow ya? Mengatur cash flow, karena pada saat tahun ini itu memang benar-benar pasti euforia orang-orang ya, semua masyarakat Indonesia, karena sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada pembatasan, tapi pembatasan sudah mulai sangat dikurangi ya. Jadi, kita juga, wah ini udah pengennya belanja, pengennya sudah mempersiapkan makanan, pengennya sudah mempersiapkan mau pergi kemana gitu ya, itu juga akan membutuhkan banyak sekali biaya dan pengeluaran. Walaupun kita juga ada yang namanya THR. Nah, Bapak-Ibu, kita sudah kehadiran dua orang CFP ya. CFP-nya yang sudah pasti certified financial planner. Tapi CFP dalam arti yang kedua adalah celebrity financial planner gitu ya. Ya itu, saya yang panggilnya biasanya Kak Agus Heli ya, Kak Agus Heli dan Kak Novi Sylvia. Sebenarnya ya, Mas Roni ya, dua orang ini tuh luar biasa. Ini nih saya bicara dengan para founder loh. Kak Agus itu founder Kopi Pintar. Nanti Pak Agus boleh tuh kasih tahu kita ya informasi kan. Kopi Pintar itu apa sih, gimana caranya kalau mau jadi member, gimana kalau mau minta dimentorin Kak Agus gitu ya. Nah, apalagi dengan kota, apa namanya, kota Bali lagi. Dengan pulau Balinya gitu ya. Ini kalau lihat video-video, Instagram, segala macam itu, jadinya tuh pengen, kalau AWP jangan sehari lah, lima hari gitu loh. Dengan senang hati, Kak. Lima hari, apa namanya, trainingnya sehari, empat harinya, ya. Kita bisa pendidikan ya, Kak. Iya. AWP plus-plus, Kak Judi. Edu-nya, educationnya satu hari, leisernya empat hari gitu kan. Nah, ini demikian juga dengan Kak Novi Sylvia. Nah, ini Ibu Satu ini luar biasa banget. Kayaknya energinya nggak pernah habis-habisnya gitu ya. Baik energi sebagai mentor, sebagai praktisi asuransi, sebagai, apalagi tuh, sebagai temen-temen bicara gitu ya. Wah, energinya tuh kayaknya nggak habis-habis gitu, Kak Novi. Dan beliau ini juga seorang founder dari Supernova Consulting. Masih sempat loh ngurusin consulting company-nya ya, yaitu Supernova. Nah, hari ini makanya spesial ya, dua orang ini para founder. Para founder dari sebuah rencanaan keuangan. Nah, siapa yang mau dimentorin Kak Novi ya? Silahkan nanti Kak Novi cerita lah ya, Supernova itu apa aja sih gitu ya. Apa saja aktivitasnya dan apa saja yang dilakukannya gitu kan. Nah, tinggal pilih aja, teman-teman. Siapa yang mau dimentorin Kak Agut atau Kak Novi? Ini luar biasa ya. Mau dimentorin Kak Novi atau Kak Agut silahkan nanti teman-teman bisa tinggal pilih lah. Tinggal pilih atau mau bertanya-tanya. Nah, kedua orang beliau ini, para tamu narasumber kita ini sudah mempersiapkan materi. Sudah mempersiapkan materi. Dan nggak kaleng-kaleng mau share tentang bagaimana sih caranya mengatur anggaran. Atau mengatur cash flow untuk di bulan Ramadan ini. Dan bahkan mungkin bukan cuma untuk di bulan Ramadan ini ya, tapi nanti di bulan-bulan selanjutnya, di waktu-waktu selanjutnya bisa jadi patokan gitu ya. Untuk kita bagaimana cara mengatur budget kita atau anggaran kita. Nah, sekarang kami persilahkan siapa dulu nih? Oh, Lady First ya. Lady First, oke. Lady First itu Kak Novi ya. Silahkan Kak Novi memberikan tips-tipsnya untuk kita semua supaya kita, oh kayak gini toh caranya ya gitu. So, ternyata dari seorang, apa ya, bukan, ya, selegram. Selegram financial planning, celebrity financial planning. Ini ternyata cara mengatur cash flow ini gini loh, mudah juga gitu ya. Ternyata mudah juga, nggak sulit gitu ya. Dan tentu saja. Menyenangkan ya Kak Judia? Menyenangkan ya. Kalau shopping itu menyenangkan sekali. Saya suka sekali kalau yang namanya shopping itu suka. Nah, tentu saja kita juga akan memberikan kesempatan untuk Bapak-Ibu semua bisa berbincang-bincang nih. Berdiskusi dengan Kak Agus dan Kak Novi. Oke, Kak Novi, tidak berlama-lama. Nanti kalau saya kelamaan ngomong, nanti Kak Novi protes nih. Kapan sayanya gitu ya. Oke, silahkan Kak Novi. Terima kasih Kak Judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Dan selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mas Roni yang telah mengakomodir acara Disco. Dan senang sekali hari ini Bapak kita, Guru kita, Pak Trijoko ada di antara kita semua malam ini. Oke, saya Novi. Saya dari Pekan Baru. Seperti Kak Judi bilang tadi, saya founder Supernova Consulting. Saya punya background lebih 15 tahun di taktisi insurans. Dan saat ini lagi sebagai mahasiswa juga di UKRIDA. Lagi menamatkan kuliah Magister Finance juga, teman-teman. Oke, teman-teman nanti kita bisa saling berkenal lebih dalam lagi. Saya ingin share dulu materi yang akan saya sampaikan. Dan ini adalah Disco, diskusi online. Dan saya yakin yang hadir malam ini adalah semua rata-rata praktisi. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kita hanya Disco, ya teman-teman. Disco, diskusi online. Just sharing. Oke, saya sharing dulu. Dan terima kasih juga kepada sahabat FPI yang mendukung acara ini. Ada Kak Olivia juga. Ada beberapa sahabat saya yang hadir malam ini. Thank you for support. Kak Roni, saya belum bisa search street. Masih belum jadi host. Oke. Ya, sudah. Oke, thank you Kak Olive. Oke, sesuai dengan tema kita dan teman-teman juga pasti banyak lihat ya di media sosial. Seperti Kak Judi tadi bilang, yang hadir hari ini adalah Telegram. Saya masih ongoing. Kalau Kak Agus itu sudah Telegram. Teman-teman bisa lihat jumlah followers ya ya, teman-teman. Kalau saya masih ongoing. Dan semoga kita sama-sama menjadi Telegram ya. Kalau hari ini Kak Judi bilang, kita selebriti financial planning. Ya, benar. Tugas kita adalah selalu memberikan edukasi ke masyarakat secara luas tentang pentingnya financial planning. Nah, sesuai dengan flyers yang teman-teman baca di media sosial seminggu ini. Dari QIP Academy, dari saya, dari Kak Judi, dan teman-teman semua. Foto kami beredar. Jadi, kalau Kak Judi bilang trending topic. Nah, trending topic-nya hari ini yang kita akan bahas adalah bijak bagaimana membelanjakan THR. Nah, belanja ini, kalau dulu saya belajar dengan guru saya, Hendra Sensei, dia selalu bilang, belanjakan uangmu, jangan hemat-hemat, tapi belanjakan di tempat yang tepat. Kalau dulu saya itu menolak, teman-teman, rejection. Kenapa harus belanja? Ya, ternyata belanja itu di tempat-tempatnya. Makanya di sini nanti saya akan ada share tentang happy shopping di beberapa tempat yang kita bisa gunakan, seperti Kak Judi sampaikan tadi. Tidak hanya untuk di saat lebaran, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Oke, bijak belanjakan THR. Lebaran, sebentar lagi, tentu semua kita, umat muslim di dunia, bersuka cita untuk merayakan hari kemenangan, lebaran yang suci. Jadi, makna dari lebaran adalah siraturahmi, bukan hanya sekedar eforia. Namun, janganlah sampai makna yang suci ini menjadi makna hanya sekedar flexing dan over budget. Makanya hari ini kami hadir di antara teman semua untuk saling berbagi tentang hal yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita bicara tentang budgeting, kita biasanya bicara tentang financial goals. Nah, saya perumpamakan di sini bagaimana dengan lebaran goals. Lebaran seperti apa yang ingin Anda rancang saat ini? Nah, tentukan cara menikmati lebaran. Ini sangat penting ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam budgeting, lebaran seperti apa yang mau kita rancang? Ada yang ingin, ya seperti tadi Kak Judi bilang bahwa pemerintah, ini saya ambil dari kumparan, pemerintah telah menetapkan cuti bersama mulai dari tanggal 29 April sampai 9 Mei. Itu panjang banget, teman-teman. Nah, tentukan nih mau ke mana lebaran. Pertama, apakah ingin lebaran di kampung suami atau di kampung istri? Kalau lebaran di kampung suami atau istri, ini mungkin lebih hemat ya, teman-teman. Hematnya kenapa rumah nggak bayar? Kita hanya menyediakan akomodasi, kendaraan, dan tentu biaya hidup. Jangan sampai membebani mertua untuk tinggal beberapa lama menikmati lebaran. Atau yang kedua, dua tahun terakhir ini kita stay at home, banyak hal-hal yang dibatasi. Tentunya di saat lebaran sekarang, orang memanfaatkan momen, cuti panjang, bisa saja dengan liburan keluarga. Ya, tadi Kak Agus Haley bilang Bali itu udah real Bali. Kalau kemarin saya ke Bali bulan Februari, liburan dengan keluarga, saya belum merasakan real Bali. Yang dimana real Bali adalah rame, banyak bule-bule, dan kita kondisi crowded. Itulah Bali yang sesungguhnya dan sangat happening. Yang ketiga, bagaimana kita membuat itinerary untuk menikmati lebaran. Mudik, misalnya mudik. Mudik itu menggunakan transportasi seperti apa? Apakah menggunakan transportasi umum, terus disananya rental, atau membawa mobil pribadi? Yaudah, nanti saya benar-benar digunakan transportasi umum. Ada yang bocor nih. Nanti saya udah mau makan begini. Bentar, sebentar. Oke, silahkan Kak. Iklan lewat. Lebih seru kan Kak Judi? Oke, terus penting juga kita harus tahu nih, berapa lama kita menikmati lebaran. Bisa saja yang ditetapkan oleh pemerintah hanya 9 hari, itu cuti bersama. Dan kalau misalnya kita punya pekerjaan atau profesinya independen, bisa menikmati 1 bulan. Bagaimana dengan budgetnya? Itu sangat penting. Nah, atau hanya menikmati di rumah saja, dan open house untuk para kolega. Nah, open house ini juga identik dengan menjamu para tetamu, dan memberikan pelayan terbaik, mulai dari makanan, dan banyak hal yang harus kita mungkin, quote-unquote, ada unsur yang orang akan melihat siapa kita, apa yang kita sajikan, juga fasilitas rumah kita yang akan kita lihatkan ke orang. Itu sangat mempengaruhi juga. Yang kena bagaimana, berapa dan siapa saja yang akan kita kasih THR? Tentunya yang nomor 7, di saat lebaran, semua orang bersuka cita, baik yang mampu maupun yang kurang mampu, membeli baju lebaran. Nah, baju lebaran ini, teman-teman, ini vers saya ya, teman-teman, ya. Ini kita bisa rancang, nih. Apakah session baju lebaran saat ini, kita mau pakai baju lebaran, apa namanya, sekeluarga itu kompakan, dan kita harus menjahit baju dari jauh-jauh hari, itu pasti butuh budget yang luar biasa mahal. Atau lebaran tahun ini, kita hanya ingin menggunakan baju yang casual. Itu penting sekali ditentukan bagaimana lebaran goal, saya bilang. Oke, nah, sebelum budgeting, tentu kita harus tentukan dulu sumbernya dari mana, nih, untuk melakukan budgeting. Pertama, tadi yang kita bahas yang happening adalah THR. Pertanyaannya, tadi kalau Kak Judy bilang, pemerintah menetapkan harus membayar THR-nya sebulan penuh. Kondisinya adalah, kondisi pandemi dan endemik ini, semua serba tidak pasti. Nah, apakah bisa kita menggunakan 100% dari total THR yang kita terima untuk menikmati lebaran? Gimana, teman-teman? Boleh di-chat? Oke. Nah, sumber berikutnya kita bisa gunakan dari tabungan. Tabungan, kalau dulu saya biasanya lebaran tahun ini, untuk 12 tahun bulan ke depan saya nyicil untuk menikmati lebaran di lebaran berikutnya. Nah, ini bisa dialokasikan dari tabungan. Jadi, bisa menggunakan tabungan yang telah dialokasikan untuk dana lebaran. Atau misalnya, tabungan yang kita belum gunakan untuk kepentingan lain, kita bisa gunakan untuk lebaran. Nah, ada lagi nih. Emergency fund. Apakah emergency fund ini bisa digunakan untuk menikmati lebaran? Nah, kalau kita belajar Kiwipi, emergency fund itu kan jumlahnya 3-6 kali pengeluaran bulanan nih. Nah, kalau jumlah emergency fund yang melebihi, sah-sah saja Anda gunakan untuk menikmati libur lebaran. Tapi, nggak totali 100% dari emergency fund. Nah, ini yang paling menarik nih, teman-teman. Di saat bulan Ramadan, banyak orang yang menikmati rejeki dadakan. Dari kemauan ya tentunya, teman-teman. Misalnya nih, yang punya skill memasak, bisa misalnya di awal sebelum bulan puasa, open PO, jual rendang. Luar biasa loh harga rendang itu di bulan puasa itu, teman-teman, bisa satu kotak itu 200 ribu. Dan jumlahnya nggak banyak. Tapi itu orang menjadi kayak, apa ya, bukan euforia, seneng. Dan ini juga menjadi sumber income bagi kita yang punya skill dari sisi masak-masak. Atau kue lebaran. Nah, atau menjual masakan harian untuk berbuka puasa. Itu bisa dijadikan sebagai sumber income untuk menikmati lebaran. Nah, atau juga bisa dari jualan hamper. Sekarang kan lagi trending tuh, saling-saling mengirim hamper sesama ke kolega. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk gimi-gimi seperti sajada, atau toples, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan kalau kita kreatif. Nah, yang penting, jangan baper. Nah, kalau saya, saya menggunakan skillnya, saya jualan online aja, saya jual AWP dan QWP di bulan puasa. Jadi, semua itu tergantung skill dan hobi kita aja, teman-teman. Boleh jual kue, boleh jual training, semua yang penting happy dan bisa menghasilkan income tambahan tentunya. Oke, happy mind well. Ini yang teman-teman pasti tunggu. Bagaimana ya cara merancang budgeting di masa lebaran dan hari ini. Ini mind well, happy mind well. Kalau kita lihat dari sisi budgeting, dari cash flow, pertama yang harus kita keluarkan adalah berbagi. Berbagi ke siapa? Setiap bulannya pasti kita memberikan orang tua belanja. Di saat lebaran, tentu itu bisa bertambah dua kali atau tiga kelipat dari biasanya. Benar gak, teman-teman? Teman-teman, chat dong. Pastinya double, ya. Pastinya double, ya. Double, kan, Kak. Paling tidak double, ya. Kalau di masa menjelang lebaran ini. Pasti, Kak Judi. Pasti double. Karena kebutuhan juga meningkat, ya, Kak Judi. Oh, ya, teman-teman, tadi saya lupa-lupa ini, meminta teman-teman untuk open camp, ya, teman-teman, ya. Jadi, sedikit menceng dari sini. Saya punya prof, umurnya 80 tahun. Jadi, setiap beliau ngajar, terus bilang ke kita begini, saya tidak mau ngeliat kuburan. Artinya apa? Tidak mau ada video yang ketutup, teman-teman. Nah, kalau begitu, saling memberikan energi, dan kita bisa lebih fun lagi untuk di spisi online. Setuju, Kak, teman-teman? Siap, kan, Nabi. Oke. Nah, pertama, kalau ingat empat tekening, sharing, securing, dan lain sebagainya, ya. Pertama kan sharing dulu. Sharing untuk orang tua. Setelah itu baru ke Tuhan, ya. Ada ya infak, sadokah, yang bisa diberikan di bulan Ramadan. Nah, setelah itu, orang tua-mertua sudah pasti. Dan para orang-orang yang mensupport kita sehari-hari, misalnya di rumah tangga, ada asisten rumah tangga, ada driver, atau kalau misalnya kita tinggal di komplek, ada security, ya kita harus alokasikan untuk hal-hal yang seperti itu untuk berbagi di awal. Nah, jangan lupa, walaupun mentang-mentang nih, kita bersuka cita, menjalankan ibadah kuasa, dan menuju lebaran, jangan lupa, cicilan hutang harus tetap di alokasikan, minimal 30%, 35%. Nah, bagaimana dengan premi? Nah, saking bereforianya kita, keskip tuh premi jatuh tempo. Mulai dari health insurance, dan juga critical illness, dan UPG, dan ini jangan lupa, bayar premi dulu sebelum mudik, atau holiday apapun lah, yang berhubungan dengan perjalanan lebaran Anda. Karena apa, kondisi yang tidak mungkin terjadi, bisa saja terjadi, dan itu akan mengganggu momen lebaran kita. Nah, jangan lupa, beli portfolio dana minimal 10% saja dari income, baik dari THR, alokasikan minimal. Misalnya nih, beli emas batangan yang bisa kita beli dari THR yang kita terima. Nah, jangan lupa, emergency fund, penting banget, kali aja pas lagi menikmati lebaran, ada hal-hal emergency, kita bisa gunakan dari yang namanya emergency fund. Nah, ini biaya hidup, ini sebenarnya normally yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk lebaran, paling ada penambahan di sini aja nih teman-teman, di THR-THR, dan ini, biaya lifestyle yang berhubungan dengan ini, nah, biaya hidup, nah, kan kalau kita sering dengar di saat bulan Ramadan, biaya hidup meningkat. Saya setuju ya teman-teman, tapi semua itu bisa disiasatin dengan cermat. Contoh, biaya berbuka dan sahur. Kalau dulu, kalau dulu itu ya, sebelum pandemi, saya selalu suka belanja di jajanan Ramadan, di, apa namanya, di rumah makan yang menyediakan makanan untuk Ramadan. Kita tinggal tunjuk aja nih teman-teman, tinggal tunjuk, tinggal tunjuk, terus kita bayar. Nggak terasa tuh, 300 ribu, 250 ribu sekali bayar. Itu hanya bisa didikmati sekali makan di waktu berbuka puasa. Pertanyaannya adalah, apakah itu nikmat? Belum tentu, karena belum tentu rasanya sesuai dengan selera kita. Nah, berbuka ini bisa disiasatin dengan si ibu-ibu memasak di rumah dengan belanja mingguan dan diatur menu untuk berbuka dan sahur. Itu pasti lebih hemat. Nah, BookBur. BookBur ini menjadi lifestyle di saat bulan puasa. Kita berbuka puasa dengan polega, dengan, misalnya, alumni, SMA, SMP, semuanya BookBur. Dan BookBur ini, kalau dulu, sebelum pandemi, saya BookBur dengan polega dalam bentuk itu namanya business gathering. Artinya kita juga harus bisa merubah perspektif, kita BookBur ini untuk apa, semua tergantung mindset. Kalau semua mau kita ikutin, semua ujung-ujungnya adalah untuk show off. Oke, social time. Social time tidak melulu di bulan puasa, tidak melulu di acara BookBur. Bisa saja setelah habis lebaran kita bisa melakukan silaturahmi dengan para kolega-kolega dan sahabat kita yang terkonek di komunitas. Dan ini menurut saya di bulan puasa biaya hidup itu tidak naik, teman-teman. Tidak tahu yang lain ya. Kenapa? Karena yang tadinya kalau kita nih, kalau di QWP itu ada tuh teman-teman ada yang biaya pengeluaran personal, ada yang pengelola bersama. Di saat bulan puasa, pengelola personal itu berkurang. Contoh nih, saya mengurangi bahkan tidak ada yang ngopi tiga kali sehari di saat bulan puasa. Begitu juga pasangan. Nah, budget itu bisa kita alokasikan untuk kualitas makan berbuka dan sahur. Juga Anda bisa di alokasikan untuk memberikan hampers untuk para sahabat dan kolega. Nah, ini masuk ke dalam biaya lifestyle, mudik, ya harus di alokasikan dengan benar ya. Terus baju lebaran, kue lebaran, dan masak khas lebaran itu masuk ke dalam budget lifestyle. Bisa diambil dari budget lifestyle, teman-teman. Nah, ini adalah versi saya yang saya pelajari dari guru-guru saya juga dan ini based on experience saya apa namanya, describe di dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, semua itu bicara budgeting, bicara tentang mindset. Bagaimana mindset kita untuk membuat happy budgeting? Pertama, buying for value. Pasti ya, teman-teman ya. ini kalau berhubungan dengan lebaran. Kalau misalnya ibu-ibu mau lebaran nih, kursi tamu, kalau kita lihat kursi tamunya masih layak pakai. Tapi, karena ingin menjamu kolega, terus mengundang orang-orang, kursi harus diganti. Pertanyaannya, apakah itu value? Itu hanya buying untuk, ya kalau kita bilang untuk flexing ya. Jadi, usahakan buying for value. Sebenarnya yang berhubungan dengan nilai. Nah, gimana dengan buying for price? Kalau kita rajin ke mall, banyak tuh sell up to 70% dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang begini, teman-teman. Tuh juga pada akhirnya, kita nggak butuh barang itu sebenarnya. Cuman karena kalau emosional buying, datang ke mall beli-beli-beli. Ternyata kita nggak kepakai. Akhirnya mau bazir. Nah, ini saya tadi lihat caption Kak Harimbawa, beliau di situ bahas tentang harga barang-barang yang naik, bener. Hari ini kita berhadapan dengan situasi yang sangat fantastis. Harga BBM naik, yang pertama kesadinya cuma Rp9.000, jadi Rp13.000-Rp14.000. Dan ibu-ibu pada teriak, mau beli minyak orang aja susah gitu ya. Bukannya tidak bisa dibeli, tapi nggak ada barangnya. penting sekali untuk membedakan antara needs and wants sebelum menentukan belanja. Misal, kalau kita ke supermarket, kita pastikan yang kita beli itu yang benar-benar needs. Needs apa? Makanan pokok yang mungkin yang bergizi, yang memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin. Jangan misalnya lihat, oh iya ini ada bumbu baru, beli-beli. Ujung-ujungnya menjadi latefaktor buat keuangan kita juga. Nah, ini sering terjadi juga, dulu saya juga mengalamin no-compulsive buying, kadang-kadang seseorang emosi atau stress atau karena pencapaian, saya layak nih membeli sesuatu yang sebenarnya saya tidak membutuhkan dan cenderung berlebihan. Nah, ini bisa dikontrol sebenarnya teman-teman. Jadi, tidak melulu tentang emotional buying yang berlebihan, belilah segala satu sesuai dengan kebutuhan. Oke, keep in touch. Teman-teman boleh follow IG saya, biar saya jadi selegram juga kayak Kak Agus Heli, Jinovi, Sylvia, satu-satu. Dan thank you, saya kembalikan ke Kak Judi untuk diskusi. Happy 8 obarag. Oke, terima kasih Kak Novi yang sudah luar biasa dan have beautiful presentation ya. Nah, aku mau diskusi dulu nih Kak Novi. Kak Novi tadi kan di awal dikatakan bahwa kita tentukan dulu nih bagaimana cara kita untuk enjoy hari raya ini seperti apa. Menikmati hari raya ini seperti apa. Menurutkan Novi nih, mana yang lebih penting? Kita menentukan, kita bikin budget dulu, kemudian berapa dana yang tersedia, baru menikmatinya disesuaikan dengan budget. Atau kita menentukan dulu seperti apa kita akan menikmati bersama keluarga hari raya lebaran ini, baru kemudian kita membuat budgetnya. Atau mencari dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang telah kita buat nih. Oke, jadi saya sebenarnya itu ambil dari filosofi belajar financial planning sebagai Kak Judi ya. Sebelum kita masuk ke money allocation dan lain sebagainya, tentu kita harus tahu dulu nih financial goals kalau dalam financial planning. Begitu juga lebaran, kita harus tahu nih lebaran goalsnya mau seperti apa, apakah mau holiday di saat lebaran, atau mau silaturami saja, itu pasti nilai-nilai rupiahnya berbeda ya Kak Judi ya. Kalau saya sih lebih milih tentukan dulu goals lebarannya mau seperti apa, atau hanya pengen di rumah saja, baru dihitung budgetnya Kak Judi. Oke, baru dihitung budgetnya ya, budgetnya. Kalau dihitung budgetnya ini kan nanti pasti ada limitasi-limitasi nih Kak Novi ya. Mungkin uangnya cukup, mungkin uangnya nggak cukup gitu ya. Kalau nggak cukup ya, apakah terpaksa harus diturunkan nih ekspektasinya, ataukah kita harus contoh lebaran itu ada di bulan April contohnya. Bulan apa sih? Lebaran? April ya. Lebaran di bulan April. Apakah kita bisa merencanakan itu seperti enam bulan sebelumnya? Atau satu tahun sebelumnya kita rencanakan seperti itu? Jadi jangka waktunya kita perhitungkan. Idealnya sebenarnya memang satu tahun ke depan ya Kak Judi seperti saya sampaikan tadi kalau kita menggunakan tabungan artinya ini lebaran selesai nih. Selesai lebaran sudah punya alokasi satu tabungan untuk lebaran tahun berikutnya. Nah, bisa juga lagi nih. Misalnya kita mengalokasikan 2 atau 3 juta per bulan untuk next lebaran. Terus kita hitung totalnya. Cukup gak itu untuk menikmati holiday? Kalau gak cukup. Kalau saya nih Kak Judi saya pulang kampung Kak Judi. Gak jauh. Pulang kampung ya kita bisa mungkin menikmati yang gak jauh-jauh yang gak mesti naik pesawat. Nah, itu kan karena kita setelah mengalokasikan jauh-jauh hari. Tapi kalau mepet hari ini terima THR hari ini baru budgeting too late ya. Sudah. Nikmati aja menonton media sosial para sahabat-sahabatnya yang sibuk dimana-mana. Ya. Karena kalau dilihat kan pengeluarannya cukup besar ya. Sedangkan pengeluaran rutin itu kalau di budgeting kan sudah ada. Berarti kita juga harus ada akan ada ekstra pengeluaran ya walaupun ada THR juga gitu ya. Walaupun ada disediakan THR juga. Tapi berarti ada satu faktor lagi ya Kak Novi berarti ada faktor jangka waktu yang harus jangka waktu mempersiapkan itu juga penting ya Kak Novi ya. Pasti. Pasti Kak Judy. Kalau udah mepet-mepet begini Kak Judy ya tiket pesat udah mahal hotel pun udah mahal ya pasti semua udah over budget. Sama aja dengan kita maksain diri gitu Kak Judy. Idealnya merencanakan itu 6 bulan sampai 1 tahun atau gimana? 6 bulan masih oke sih Kak Judy. 6 bulan ke depan masih oke. 6 bulan sebelum lebaran itu kita udah prepare tuh mau ngapain lebaran ini. Iya. Mungkin ya jangan sampai apa namanya mengambil dana darurat ya. Iya. Sebenarnya emergency plan itu kan yang terakhir ya bukan untuk lebaran sebenarnya Kak Judy ya. Tapi kan tadi di awal orang punya planning mau lebaran seperti apa goals lebaran dari mana sumber dananya. Iya. Gitu. Nah Kak Novi satu lagi nih. Tadi kan diambil dari budget lifestyle ya Kak Novi ya. Diambil dari tapi ada batasan lagi enggak ya sih berapa persen gitu ya. Mungkin bisa di-share berapa persen yang kita boleh. Sebenarnya kan Kak Judy ya biaya hidup itu rutin sebaik kan 30 persen sebulan ya Kak Judy ya. 15 persen lagi untuk lifestyle. Itu normally. Tapi kan banyak orang yang di setiap bulan puasa cenderung biaya hidupnya naik. Nah tadi saya kan siasati juga gimana supaya enggak naik nih biaya hidupnya. Salah satu alternatif adalah si ibunya ya superwoman ya Kak Judy ya. Harus memasak di rumah lebih sehat. Ya pasti ya tadinya mungkin seperti yang saya bilang belanja jajanan Ramadan sekali bayar 300 ribu mungkin di rumah bisa dipunakan 3 hari. Itu satunya kan Kak Judy supaya cost livingnya enggak naik gitu. Jadi bisa lagi dialokasikan untuk berbagi sebenarnya gitu. Oke. Ya mungkin budget lifestyle-nya yang ditambah ya tapi enggak boleh keluar dari budget biaya kehidupan ya. Kan kalau dialokasi ya itu kan ada satu ini yang kita juga berarti diatur di dalam limit dari budget itu aja ya. Jadi enggak boleh ambil budget oh ntar aja deh saya enggak bayar premi asuransi dulu deh. Itu banyak yang terjadi tuh Kak Judy. Saya ambil dulu deh gitu kan jadi enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Oke. Atau saya enggak nabung dulu deh ini 10% kan biasanya ambil 10% dari income saya enggak enggak nabung dulu deh gitu ya. Soalnya enggak jadi enggak gitu ya Kak Nabi ya. Jadi sebenarnya gini Kak Judy just sharing juga kan ada tuh kalau di Sumatera ada namanya pulang kampung bersama Kak Judy. Kalau kita mau lihat historikal mereka pulang kampung bersama emangnya mereka setiap tahun pulang kampung bersama? Enggak kok paling 5 tahun kesempatan artinya apa? Bisa mereka pulang kampung mereka udah menyediakan dana yang cukup untuk berbagi sampai pulang kampung mereka bisa show off bagi-bagi-bagi-bagi gitu kan Kak Judy. Kebayang nggak Kak Judy kalau setiap tahun pulang kampung gitu ya Kak Judy mungkin udah over budget. Iya, iya, iya. Tapi kenyataannya Kak Novi kebanyakan masyarakat kita itu kan sudah jadi apa ya tradisi tradisi ya tradisi ya untuk apalagi pada saat pandemi mungkin ada yang 2 tahun nggak ketemu orang tuanya gitu kan ya nggak ketemu keluarganya ini sekarang tuh boleh bilang aduh saatnya melepas rindu gitu loh selain berlebaran juga kan gitu balik lagi Kak Judy itu semua kan tergantung mindset ya Kak Judy ya mindset dan kita ukur juga keuangan kita saat ini jangan sampai habis lebaran bablas lagi iya, nah itu dia tuh jadi ya setelah lebaran tetap just nice lah kita tetap masih bisa hidup nggak cuma hanya sampai disini habis lebaran hidup normal kembali makanya tentukan dulu lebaran goalsnya mau seperti apa itu sangat penting kalau udah tau tentu menentukan goals lebaran seperti apa baru buat budgeting syukur-syukur hanya di rumah saja Kak Judy tapi jangan salah loh Kak Judy open house juga butuh budget besar loh Kak Judy minimal tadi yang saya bilang so far harus diganti gitu ya Kak Judy semua top list harus diganti itu balik lagi tuh needs and wants gitu kan tapi ya kalau udah euphoria kadang-kadang susah dikontrol Kak Judy iya betul sekali ya nah itu antara needs and wants nya itu bener-bener harus dipikirkan ya harus dicermatkan menikmati gitu ya mana yang kebutuhan memang butuh dan perlu kita lakukan ya pada saat kita menikmati hari raya lebaran atau hanya wants gitu ya tadi Bu Fitria juga mengatakan wah kalau menyediain biasanya pakai amplop ngasih anak-anak yang kecil kadang-kadang sampai over budget gitu ya untuk mempersiapkan juga nah hal-hal tersebut kan juga kita juga harus bener-bener ekstra dan saya setuju banget tuh Kak Novi bahwa kita tidak saja ingin menentu kita tidak saja menentukan goalsnya seperti apa yang kita akan mau lakukan pada saat lebaran kemudian budgetnya tapi jangka waktu mempersiapkan budget ini juga penting ya banget Kak Judy nggak mungkin satu bulan terima THR langsung baru baru budgeting mungkin semua nggak akan terrealisasi dengan baik ya Kak Judy yang ada kita hanya menjadi penonton dan THR itu hanya diberikan contoh tanggal 25 ya kata Pemerintah itu kan sudah beberapa hari menjelang lebaran itu kan iya kos living udah jalan terus beli baju lebaran udah jalan udah di awal sebelumnya kan tapi pengendalian diri hikmah dari Ramadan itu penting Kak Judy kadang-kadang kan pengendalian diri itu yang kurang kita lebih lebih suka flexingnya ketimbang pengendalian diri dilihat orang pas lebaran itu bagaimana gitu ya Kak Judy padahal kan lebaran itu adalah kemenangan dari menahan hawa nafsu ibadahnya makanya saya tadi ada disitu Kak Judy lebaran kos liburan gitu loh Kak Judy kalau masih lihat turhami ya waktunya kapan ini sebenarnya bisa ya Kak Judy bagi profesi-profesi tertentu iya apalagi profesi seperti Kak Novi gini ya anytime anytime mau liburan bisa gitu ya tinggal ada budget kan Kak Judy kalau Kak Agus mau ke pantai mau ke Ubud anytime kalau Kak Agus everyday is holiday sing tak ada lawan kalau gitu Kak Agus kalau orang Jakarta paling ke mall sambil geser udah ngembang pantai oke Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Novi hari ini ya yang luar biasa sharingnya udah penuh semangat nih penuh semangat luar biasa luar biasa sekali nah teman-teman kalau ada pertanyaan untuk Kak Novi silahkan boleh langsung di chat ya teman-teman boleh langsung di chat nanti kita bacakan di akhir sesi nah tapi sekarang kita mau mempersilahkan Kak Agus nah ini kita mau lihat versinya nih versinya Kak Agus untuk tips strategi mengelola keuangan ya termasuk THR pada saat bulan Ramadan dan menjelang lebaran oke silahkan Kak Agus oke terima kasih Kak Judi waduh luar biasa Kak Novi kayaknya diskonya bubar aja sebentar lagi ini udah di cover semua oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Kak Judi Kak Novi Pak Trijoko Satoso dan semua guru-guru yang malam hari ini hadir ya saya menganggap disku ini kayak ajang silaturong karena kadang kan kita sesama praktisi kadang juga belum tentu menyempatkan jadi ini just nice mengangkat materi-materi yang lagi yang lagi happening saat ini gitu sebelum saya sharing materi saya pengen cerita dulu tentang lebaran saya itu anak ke-10 dari sebelah saudara saya was born in Sumatra ayah saya Sumatra kemudian ibu saya itu orang Jawa nah you know as a as a Muslim family as a Indonesian gitu kita punya culture yang sangat strong dulu ketika saya tinggal di Palembang saya itu setiap tahun pasti pulang nah karena ibu saya itu dari Jawa Timur jadi saya ingat banget setiap tahun itu di Palembang terakhir waktu itu sekitar 3-4 tahun kuliah gitu sama family nyepir sendiri dan you know kalau sudah sampai karena kebanyakan family saya itu ya ada yang di ada yang di Malaysia ada yang di ada yang di Jakarta tapi kebanyakan itu di daerah Jawa Timur dan tau gak kita itu punya tradisi I don't know di family lain kalau kita sebagai anak yang dibawang punya tradisi untuk mengunjungin atau silatromi ke kakak-kakak nah kebayangkan sebagai anak nomor 10 saya itu menunjungin dari kakak yang paling pertama ketiga dan seterusnya nah itu impact-nya apa saya bicara tentang mengatur baju tim kelebaran itu mengingatkan saya pada tahun-tahun dunia itu ketika saya di Bali saya itu selalu entah itu dulu masih sangat ngaji nyetir sendiri sampai pada titik tertentu saya itu udah gak kuat lagi nyetir bukan gak mau tapi merasa capek efektif akhirnya memutuskan naik pesawat kemudian di rumah cari kerja sendiri seperti yang yang aku bilang begitu saya masuk penerbangan belajar lebih dalam oh ini yang saya lakukan waktu itu karena ketika kita visit kakak itu saya sampai menghitung saya nanti di kampung saya hitung saya ketemu ini 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 yang sudah saya mau sebagi anak ke-10 berapa banyak pun akan saya serius serius gitu kan jadi saya belajar banyak perjalanan dulu jadi tadi Bu Fitri sempat komentar gini BHR untuk anak yang datang pas lebaran atau saudara suka auto budget disiapkan sekian orang yang datang sekian orang saya merasa saya berada serius gitu jadi saya juga akan sharing sebagian dari experience ditambah disiplin ilmu kita yang kita pelajarin saya punya perspektif banyak yang sama dengan kak Novi tapi mungkin ada berapa satu dua titik yang akan berbeda pengalaman pribadi Bu Fitri oke gak usah diperkenalkan jadi saya tuh lebih tertarik sejarah THR ada yang tahu gak sih sebenarnya gimana sih sejarah THR saya gak tahu apakah pernah di cover atau belum jadi kita mengulik sedikit ya sejarah THR jadi saya sempat google menarik banget gimana sih ceritanya THR itu bisa sampai akhirnya dan itu teman-teman tahu bahwa THR itu ternyata only happen in Indonesia jadi waktu itu dimulainya katanya yang paling kiri itu adalah 1951 1952 waktu itu Perdana Menteri Indonesia ke-6 Sukiman Wiryosan Yoyo itu mengeluarkan ada namanya kebijakan untuk Kamong Praja jadi mungkin sekarang PBS jadi waktu itu nilainya untuk para Kamong Praja itu 125 sampai 200 rupiah saja zaman segitu jadi sebenarnya dulu THR itu ceritanya persekot persekot itu pinjeman jadi yang artinya dipinjemin sama pemerintah dan harus dibayar tapi terus ditambahin kalau sembakonnya diberikan tapi persekot itu sebenarnya ternyata pinjeman THR itu zaman dulu gitu ceritanya kemudian 1952 itu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI sekarang apa yang namanya Buruh itu Persatuan Buruh Indonesia itu waktu itu menuntut kok yang diberikan hanya Pramung Praja bagaimana dengan Buruh-Buru sampai akhirnya 1954 itu keluarlah Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1954 waktu itu Ahli Sastro Amijoyo PM yang ke-8 jadi waktu itu Pak Mokraja jumlahnya 1 per 12 kali upah yang jumlahnya 50 sampai 300 nah sehingga itu juga maksudnya dituntut juga kok Pramung Praja terus sih kenapa Buruh nggak dikasih padahal yang merayakan kan sama-sama sehingga tahun 1961 muncullah Peraturan Menterinya itu jadi akhirnya ditentukan tapi waktu itu hanya sebatas timbawan itu dari Peraturan Menteri Perburuhan mungkin sekarang Menteri Tenaga Kerja itu tahun 1961 baru 1994 ini ketika kita semoda berada di masa kita ya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1994 THR itu mulai diberikan jadi kita kalau kita hidup sebelum 1994 bisa jadi kita dapat bisa jadi enggak karena itu hanya sifatnya himbawan gitu nah diberikan untuk orang yang sudah bekerja minimum 3 bulan ini menarik kalau kita bicara sejarahnya THR supaya kita tahu apa sih makna dari THR ini kemudian 1996 akhirnya karyawan Puntrak pun juga harus dapat THR yang berlakulah sampai sekarang diberikannya kapan diberikannya peraturan sekarang ya Kak Judy teman-teman semua ternyata paling lambat adalah H-7 jadi kalau misalkan H-3 hari baru dapat itu ya mungkin sedikit tidak sesuai dengan aturannya karena diberikannya kan H-7 ketika ketika saya di industri bank itu kita biasanya berbarengan sama gaji yang kemarin jadi ada beberapa company yang gaji dulu kemudian THR between ada juga yang langsung dua kali saya pernah merasakan seperti itu saya cerita berdasarkan pengalaman saya saya mencoba untuk mereview sebenarnya perjalanan THR itu sebenarnya ini kayaknya menarik setiap tahun ditulis di majalah kita angkat seperti apa sebenarnya THR itu yang paling kiri saya selalu berangkat dari kondisi setiap orang berbeda kondisi keuangan setiap orang berbeda setiap orang punya mimpi yang berbeda jadi saya kalau disini saya gambarkan dengan saya menggambarkannya itu adalah yang paling kiri yang gambar mobil gambar sepeda motor gambar gojek gambar orang sebenarnya kalau kita bicara THR ini hanyalah sebuah bagian dari perjalanan hidup kita yang memang titik-titik ini kita alamin setiap tahun sehingga memang harusnya diwaspadai kalau yang di tengah itu sebenarnya kan saat ini kita menjalanin puasanya kalau kita bicara yang real puasa kita kan kemarin dimulai 3 April 3 April 2022 kemudian nanti lebaran 2 Mei 2022 artinya selama sebulan ini yang kita heboh-hebohkan saya berangkat dari yang paling kiri dulu yang ada mobil ada motor idealnya harusnya setiap dari kita itu punya situasi yang beribu hidup saya satu kalau kita berhubungan dengan yang di Bali pandemi efek kemarin masih menyisakan efek ekonomi efek finansialnya apakah masih ada efeknya seperti apa bisa jadi kemarin dana daruratnya misalkan memang lagi kosong itu sangat possible bukan cuma di Bali mungkin di tempat lain juga karena kemarin untuk meng-cover dimana enggak orang hampir 3 tahun kemudian kita lihat apakah situasinya punya savings atau punya savings tapi berkurang atau bisa jadi hutang-hutang yang kemarin itu enggak bisa dibayarkan atau bisa jadi orang nambah hutang mungkin possibilitinya kecil tapi bisa jadi atau setiap kita itu masih punya mimpi yang selama ini karena goal-nya masih jauhan kita enggak tahu sebelum kita bicara tentang PHR ini buat diapakan review dulu situasi kita seperti sekarang sebenarnya bagaimana sehingga semua orang sama dan itu sasak setiap orang punya goals yang berbeda punya situasi yang berbeda enggak bisa disamaratakan cuman memang ada beberapa poin yang nanti kita akan sharing di sini nah kemudian tanggal 3 April masuklah puasa kalau kita bicara sisi income nanti akan saya expose lebih dalam lagi dari income-nya let's say gajian 25 Maret yang itu kemarin nah yang memang current situation ada kan pasti sudah jelas ada kewajiban memang sebelumnya kemudian memang ada kebutuhan kemudian memang ada keinginan dan jangan lupa regular expense yang tadi Kak Novi disebutkan memang tetap jalan bukan berarti artinya puasa ya sudah tiba-tiba enggak ngapa-ngapain sampai lebaran kan enggak juga nah justru biasanya ketika dalam perjalanan ada THR ini yang kita harus berhati-hati di sini kenapa lebaran di 2 Mei nanti setelah lebaran itu masih ada next-nya itu yang saya kasih tanda tanda let me share my honest experience saya pernah pulang dari Yawakitu pulang dari Dewa Timur pulang dari balik ke Bali sampai di rumah di Bali itu kemudian untuk next-nya itu pas-pas waktu saya belum belajar maksudnya eforianya itu jadi itu yang kadang mesti diwaspadai next-nya bagaimana karena menuju pendapatan income kalau misalkan income kita dari gajian adalah the next 25 of March April May kan which is masih 20 hari lagi itu yang mesti diwaspadainya THR dapat AMAR dapat kemudian ini nanti Mei dapatlah misalkan itu yang mesti diwaspadain sama kita lebaran ke Bali saya bilang Alhamdulillah saya gak mesti keliling saya tinggal menyiapkan tempat mereka di rumah silahkan masak gitu stay at home lebaran lebaran di rumah maksudnya pulang kampung atau yang tekan tadi bilang rumah kampung sendiri atau ini kemudian ada juga orang yang diantara kita gak semuanya lebaran bisa jadi jalan-jalan gitu nah itu itu goalsnya tadi kan nah jadi sebelum sebelum lebaran itu sebenarnya kan ada ramadannya dulu nih hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berkuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwas Quran Surah Al-Bukoro 183 kalau kita bicara yang lebaran most likely kan muslim meskipun ya euforianya semua orang yang dimaksud berkuasa basically kan harusnya menahan diri menahan diri makan minum termasuk perbuatan buruk lainnya jadi kalau kita bicara namanya menahan yang paling simpel ya idealnya pengeluaran itu berkurang itu makanya sebelum itu harus ada persiapan fisik jelas fisik kita diperlukan yang lebih penting adalah mental emosi dan psikologi bagaimana kita memperlakukan uang itu apakah secara emosi apakah secara disiplin ilmi tapi juga diperlukan persiapan ekonominya keuangannya kalau ternyata persiapannya tidak ada mungkin pilihannya tidak banyak tapi kalau persiapan ekonominya bagus seperti sebelumnya akan jauh lebih bagus lagi jadi kita harus berhati-hati yang saya bilang tadi yang di sini yang direview dulu yang gambar orang baru mau melakukan perjalanan itu lihat dulu dan ada orang kemarin apakah memang masih cukup atau kemarin tergerus selama pandemi kemarin berkurang misalkan tanggung jawab utang apakah selama pandemi kemarin ada restrukturisasi atau ada utang-utang yang ternyata belum kebayar karena pandemi kemudian pajak ada gak sih pajak mobil pajak motor pajak rumah yang kemarin itu belum dan memanfaatkan THR ini untuk bisa jadi salah satunya dan yang gak boleh lupa adalah tanggung jawab zakat bisa jadi selain zakat fitrah ada zakat emal yang belum dibayarkan teman-teman ingatkan zakat emal itu setahun sekali atas semua aset apa yang kita punya zakat investasi kita harus di zakatin reksadana saham di lera terah setahun itu harus kita zakatkan emas yang kita simpan kita zakatkan hasil bumi yang kita punya harus kita zakatkan yang 2,5% kalau ternyata selama perjalanannya kemarin belum ini kan juga ada kecuali setiap setiap gajian misalkan kalau kita bicara zakat emal misalnya kan 85 gram emas di setahunkan kurang lebih kalau dari income kita ketika income kita di atas 7 juta sekarang kurang lebih 6,5% sampai 7 juta emas sedikit naik sekarang ya mungkin lebih kan artinya setiap income kita bulanan di atas 7 juta kita harusnya udah mengisikan 2,5% nah yang kemarin bulan-bulan kemarin sudah dikeluarkan atau belum ataukah masih menjadi utang nah itu yang harus kita review dulu sebelum wah kita akan merencanakan ini jadi saya membaginya adalah yaudah selama puasa bagaimana selama lebaran bagaimana kedua-duanya harus di waspadai jadi lebih enak adalah dibagi dua seperti ini puasa apa ada yang wajib ada yang butuh ada yang keinginan bayar zakat bayar fidyah bayar utang family orang tua kebutuhan konsumsi buka dan caur udah pasti proteksi kanofi bilang tetap harus jalan menabung ya beberapa orang kita skip dulu satu bulan tapi kalau beberapa orang ingin sehingga disiplin kan dia pengen saya tetap jalan bisa jadi yang mungkin perlu diwaspadai adalah buka puasa bersama keperluan lebaran lebarannya itu apa sebelah kanannya itu kalau kanofi tadi bilang beli sofa ya kanofi baju baru kampus konsumsi lebaran gitu kan ya kemudian kalau misalkan pulang kampung ya mau servis saja atau kendaraan baru mulai oleh family transportasi bensin tol bagi baru uang angpal konsumsi jalan-jalan ya transportasi akomodasi hotel makan minum saya sih berharap teman-teman kembali semua gitu lebaran saya sangat sangat-sangat senang karena klien saya bisnisnya akan muncul lagi gitu kan jadi perputaran perputaran ekonomi juga akan bagus saya membaginya seperti itu yang paling prinsip adalah ini aja sesimpel ini persiapan perencanaan satu lihat dulu income-nya satu apakah gaji kemudian yang tidak tetap apakah dapat bonus apakah tabungan yang kemarin ada post THR total aja semua itu step satu tahu dulu karena biasanya kita mimpi-mimpi orang sumbernya aja masih belum jelas kita harus clear dulu baru kemudian step duanya buat anggaran ingat buat anggaran mengacu pada step satu jangan sampai anggarannya itu melebih yang dari step satu kan ini ilmu di AWP dan QWP bener gak zakat fitra zakat emal bayar fidya menabung proteksi utang konsumsi keinginan kan urutannya seperti itu betul kan baru hasil akhirnya surplus atau deficit atau ya apa aja step tiganya bandingkan kalau misalkan ternyata step duanya itu waduh membengkak ya sudah review lagi bahkan kalau ternyata gak anggap lah ya harus mereview gak harus beli baju lebarannya kan oke misalkan kan ada lagu itu kan baju baru Alhamdulillah dipakai di hari raya tak punya pun tak apa-apa masih ada baju yang bener gak bener kak iya kan pesen-pesen moral itu sebenarnya kak Judy sudah disampaikan juga lewat lagu anak-anak maksudnya well kita harus mereviewnya apakah ya kalau misalkan memang iya ya gak apa-apa tapi ada beberapa hal yang menurut saya harusnya diwaspadai satu buka puasa ya niatnya kan ibadah jangan sampai kecuali buka puasanya sama PAI kak Judy diundang Pak Tri Joko masa gak berangkat saya mah berangkat kan sudah dibayarin kak Agus luar biasa diundang kak Judy ya saya mah tetap berangkat kan gak kalau buka puasa kode nih kode nih terima kasih kak Agus sudah diingatkan ya kan tidak berlebihan gitu kan karena jangan sampai saya punya geng A hari ini geng B besok kantor ini kemudian grup arisan ini nah kapan ibadahnya kan gitu ya boleh sih karena memang itu bagian dari kultur kita yang jelas tidak pelit tidak berlebihan karena financial planning tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia polit tetapi moderat tidak berlebihan tidak polit gitu ya dan ingat hati-hati puasa saya tadi melihat kak Novi bilangnya kompulsif saya gak tahu kalau kita impulsif bayang ketika kondisi lapar kenapa sih kita itu sadar gak sih ketika kita belum buka puasa pengen masak sama belanja itu pokoknya semua pengen dibeli karena kondisi kita lapar ketika puasa jadi kalau mau pesen-pesen jangan dalam kondisi lapar hati-hati ya dan tadi disini saya bilang bikin anggaran setiap dua ini anggarannya masuk apa gak kalau misalkan ternyata anggarannya gak masuk direview lagi gitu ya nah sementara persiapan lebaran ya anggarannya dibikin sesuai budget bedakan kebutuhan keinginan skala prioritas cari pembanding kalau perlu kalau naik Garuda sekian kalau naik Batikar sekian ya memang ada beberapa orang yang ya saya prefer security dan lain-lain itu itu pilihan hidup itu selalu ada pilihan tergantung kita dan cari substitusi kalau ternyata rendangnya kanofi 200 ribu per kilo beli di saya 100 ribu boleh apa dapat sama-sama rendangnya mungkin rendang saya rendang ayam kanofi gak harus rendang carpi benar benar dan yang terakhir adalah mitigasi resipu jangan lupa kalau pulang kampung sudah diservis booking tiket lebih awal ya kemudian bawa bekal ketika dalam perjalanan meskipun hanya sekedar minimum itu jangan sampai ada latih faktor yang besar kesehatan selama puasa dijaga asuransi harus masih aktif jangan sampai di dalam keadaan di rumah sesuatu yang terjadi nah mitigasi resipunya harus tetap jalan ya jadi kalau pulang kampung ruangan harus siap mode transportasinya harus dipilih sesuaikan waktunya cukup gak dengan harga karena ada yang mahal tapi cepat ya murah tapi lama tergantung kondisi cutinya bagaimana buat anggaran selama mudik pastikan kembali dalam kondisi sehat jasmani rohani ekonomi itu penting ya kemudian kalau misalkan memutuskan jalan-jalan ya uangnya siap pilih mode transportasi yang pas anggarannya bagaimana sama kembalinya harus harus clear oke dari saya seperti itu gak banyak-banyak saya tadi kalau pengen ke Bali nanti yang pengen jalan-jalan ke Bali setelah Juni saya punya ngopi pintar nih misalkan kata Kak Judi kan kalau pengen ke Bali boleh sekalian saya promo disini silahkan saya kembalikan ke Kak Judi terima kasih oke ini menarik ini menarik sekali Kak Agus thank you thank you presentasinya luar biasa daging semua presentasinya udah bahas buka wawasan kita sebenarnya kita itu tahu tapi kadang-kadang kalau gak dibuka seperti ini kita gak tahu urutannya itu apa sih yang harus diperhatikan bener jangan sampai kebablasan kita euforia lapar mata karena lapar aduh gue pengen ini nih pesen ini campur segala macam padahal kita juga perutnya terbatas ini barusan di WA saya udah rame nih undangan undangan buker undangan buker yang bayar sendiri-sendiri kirir Kak Judy diminta bandarin bukan gak boleh ya boleh cuman ya mungkin prioritas ya dari sekian banyak game ya Kak Judy betul kan betul-betul secara waktu juga secara waktu betul kan ini ini kalau saya kalau nanya Kak Novi dan Kak Agus ini sebagai penerima THR kah atau sebagai pemberi THR nih tahun ini aduh I wish Kak Judy udah lama sebagai pemberi THR tapi gak apa-apa Kak Judy kita bersyukur ketika kita bisa memberikan THR yes saya bersyukur yes gitu bener ya sama-sama kita sebagai sebagai pemberi gitu ya walaupun karena kita kita juga ada ya karyawan gitu ya punya tim yang perlu kita support juga dan sebagainya nah Bapak Ibu saya berikan kesempatan nih sekarang untuk bertanya nih mumpung ada Kak Novi dan Kak Agus nih tadi ya nah saya gak terlalu banyak bertanya nanti sekarang karena saya mau kasih kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk bertanya boleh di kolom chat boleh juga langsung di unmute terserah mungkin bertanya tips dan strategi atau lebih ketepatnya ke lebih berapa persen sih yang harus dicadangkan atau mungkin ada usul nih nanti AWP QWP boleh dikasih satu fitur lagi untuk merencanakan dana hari raya gitu ya itu menarik betul betul banget mungkin kita bisa pakai itu untuk selebaran natal tahun baru ataupun hari raya keagamaan lainnya gitu loh jadi sangat sangat membantu kita sebagai praktisi financial planner ya untuk membantu nasabah juga nah terserah Bapak Ibu Bapak Ibu ada yang mau share kah atau ada yang mau memberikan input kah atau ada yang mau bertanya silahkan nih Bapak Ibu silahkan monggo kayaknya sudah mengatur semua nih Kak Judi semuanya sudah diatur nah ada pertanyaan dari saya Kak Agus dan Kak Novi ya yes pertanyaannya mudah jawabannya susah luar biasa Kak Judi bukan pertanyaannya adalah apakah materi-materinya boleh di-share kalau saya dengan senang hati I would be very happy oh oke berbagi sekecil apapun dalam ibadah itu dapatkan pahala oke boleh apalagi tidak perlu berkah ya Kak Agus ya betul betul oke berarti boleh ya boleh boleh di-share jadi nanti mungkin akan dititipkan ke Mas Roni ya betul kita ditipkan ke FPIA ke FPIA atau ke WP Academy nanti teman-teman yang ada di sini boleh WA ya ke saya atau ke Mas Roni gitu nanti kita akan berikan dan jangan lupa Bapak Ibu acara-acara yang ada di disco saat ini bisa dinikmati kembali atau bisa diinformasikan kepada teman-temannya yang belum sempat nih contohnya kita sekarang sudah ada Youtube channel yaitu FPA Indonesia FPA Indonesia nah itu tapi ada jeda waktu ya contoh hari ini acara hari ini mungkin akan beberapa hari lagi baru di-upload karena ada proses editan sebagainya itu oke adakah yang mau sharing atau ada yang mau bertanya atau ada yang mau kasih THR Kak Judy oh iya dengan senang hati apa namanya account langsung di chat ada pertanyaan nih ada pertanyaan nih dari Mbak Ike Mbak Ike halo Mbak Ike apa kabar udah lama banget nih ya gak ketemu Mbak Ike oke mohon bantu kiat memberikan kesadaran ke ortu dan keluarga besar kita kenceng extended family wah family-nya doll extended family doll ayo dari Kak Novi dulu deh Kak Novi kita kenceng extended family doll oke Mbak Ike kita diskusi ya Mbak Ike ya sebenarnya kalau kita memberikan kesadaran ke keluarga itu kan dimulai dari diri kita dulu ya Mbak Ike ya kalau semua mau diikuti tentang culture atau tradisi itu gak bakal habis-habisnya ya Mbak Ike ya jadi mulai dari kita aja dulu berani bersikap setelah itu pelan-pelan pasti keluarga akan terima itu kalau dari saya Kak Judi oh iya kan jadi kita kasih gimana kita kasih contoh dulu atau ada caranya nih kita gimana tuh cara memberikan yang tunggu tunggu ada suara-suara masuk ya kan iya ada Ike lewat dari anak saya maksudnya nih boleh diperjelas lagi enggak Mbak Ike mungkin ini Kak Novi maksudnya keluarga-keluarga besar gitu kitanya sih oke gitu ya maksudnya kita sih kesadaran tapi extended family kita kan banyak ada tua ada kakak ada adik ada ibu tapi kalau yang dimaksud dengan extended family yang kita utamakan itu kan yang apa namanya di layers pertama dulu kan ya Kak Agus Kak Judi keluarga inti ya masuknya ya yang Mbak Ike maksudnya yang mana nih yang yang dimaksud sama Mbak Ike ini extended family-nya yang mana nih kan harus jelas juga juga ya Kak Judi kalau misalnya mertua orang tua itu udah pasti kan ya tapi kalau yang layers berikutnya itu mungkin kita masih bisa bukan skip ya tolerer dikit lah jangan terbelebihan gitu Kak Judi ya dengan catatan ini lagi mendengarkan soalnya jadi enggak bisa open mic lagi di sebelah nih Bu Ike jangan iya enggak apa-apa Bu Ike kalau enggak bisa open mic atau mute boleh di chat di chat aja ngomong aja Mbak Ike ngomong aja kita kan diskusi Mbak Ike di chat aja lah di chat oh iya itu nyata gue extended family-nya denger gitu ya lagi di ruang tamu kan oh iya 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 oke ya mungkin kalau enggak tahu ya mungkin saya bantu perjelas ya kalau kita bicara keluarga inti itu kan pasti ya kita akan mengutamakan ya nah extended itu ke ortu paman tante jadinya ambil risiko dibilang kok gitu amat ya enggak tahu nih ortu termasuk extended atau keluarga inti menurut saya sih keluarga inti ya kalau ortu ya nah ini extended ini oke silahkan silahkan Kak Noving amat jadi sebenarnya balik lagi ya Kak Judi ya yang tahu kehidupan kita itu kan hanya kita ya Kak Judi ya tapi kalau terlalu banyak juga kita mikirin orang lain sementara financial kita berantakan gitu ya untuk apa gitu loh kalau saya berpikir seperti itu Kak Judi karena yang tahu kondisi keuangan kita tuh kita suami dan anak kita yang merasakan langsung gitu dan di saat kita susah kita enggak bisa merepotkan orang lain juga gitu dan itu juga harus dimuatir kita jangan terlalu banyak juga nih quote and quote jangan terlalu flexing juga di depan extended family karena itu kan menjadi wow dia bisa begini-begini kok enggak mau berbagi jadi omongan gitu kan ya jadi kalau ketemu extended family ya sesederhana mungkin lah harus disiasati juga Kak Judi ya jadi sebenarnya kan kalau kita bicara tentang yang begini-begini Kak Judi ya balik lagi nih ke performance ya performance ya Kak Judi orang melihat kita ini hari ini nih sesuai dengan situasi nih kalau kita bicara di disco ya kita make up full ya Kak Judi ya kalau kita ketemu pemilik ya biasa-biasa aja pakai bojo kaos gitu ya Kak Judi ya jadi menurut saya begitu Kak Judi tapi kalau pas lebaran show off kan itu kalau di kampung-kampung itu kan begitu ya Kak Judi ya kenapa orang pulang lebaran karena menemukan unjuk gigi ya saya setuju itu jangan sampai unjuk gigi dengan mas banyak tapi tidak mau berbagi nah tapi kalau tidak mau berbagi jangan unjuk gigi santai saja gitu ya ya oke thank you thank you Kak Novi ya semoga ini ya ya Mbak Iki bilang I never flexing Kak iya ya saya nggak bilang Mbak Iki flexing kan tapi ya kita mulai ini bukan cuek juga ya Mbak Iki ya kita tahu kondisi kita gitu aja Mbak Iki jangan demi orang lain terus kita mengorbankan itu sudah nggak zamannya lagi ya oke thank you Kak Novi nah kita mau dengar nih dari Kak Agus Kak Agus ini yang extended family-nya cukup banyak banyak banget betul oke silahkan Kak Agus gini memang harus disadarin sebenarnya kalau kita bicara financial literacy that's real saya selama dua hari ini saya melakukan survei kecil-kecilan di institusi yang kebetulan saya di akhir untuk ngajar kemarin di sebuah hotel selama dua hari hari ini dengan dan saya melakukan survei dan memang terbukti bahwa literasi keuangan di masyarakat itu seperti Uzi Kak bilang 38% artinya banyak yang belum apalagi culture yang Kak Novi bilang itu di kita itu ada sebuah culture yang memang by the time generasi penerus menurut saya harusnya mulai mengubah nggak selamanya culture itu contoh nih ketika pulang kampung jor-joran itu kan saya tidak rasa itu harus berlaku harus dikikis menurut saya cuman kan itu yang terjadi saya memandangnya gini ada beberapa hal yang bisa kita kontrol ada beberapa hal yang tidak bisa kontrol dalam hidup kita termasuk dalam behavior kita memanage keuangan yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bersikap kita menunjukkan contoh dan yang nggak bisa kita kontrol memang ini sangat sensitif bahkan orang akan bilang kok gitu banget sebenarnya mungkin kuncinya kalau kita berbicara tentang family kuncinya adalah komunikasi memang harus sangat sabar dan itu kita nggak bisa berharap dalam satu hari dua hari kemudian satu hari dua hari kemudian itu berubah nggak jadi biasanya memang perlu waktu berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun karena perjalanan kita dalam sebuah family sadar nggak teman-teman even family sendiri itu melihat behavior kita pasti kita pernah punya cerita gini di family si keluarga itu loh itu kok saya nggak tahu ya dengan family-familynya teman-teman tapi itu berlaku dengan family menurut saya itu adalah gambaran family Indonesia si keluarga itu kok kayaknya hidupnya hidup banget si keluarga ini tapi di satu sisi dia bermasalah sama uang oh si keluarga itu contohnya contoh yang bagus banget nah sebenarnya the way we we communicate dengan family menurut saya sangat penting entah dalam omongan saja ngobrol hal-hal yang simple menurut saya harus disampaikan kuncinya adalah komunikasi karena perubahan memang nggak gampang menurut saya dan kalau misalkan muslim ya mungkin disindirkan sebenarnya financial planning itu kan tidak mengajarkan kita menjadi manusia polit sebenarnya kemarin saya sempat posting kalau misalkan lebaran atau apa singgung aja misalkan bukan bermaksud menggunakan ayat tapi mengingatkan di Furkon ayat 67 itu dan mereka adalah orang-orang yang jika menafkakan hartanya tidak berlebihan tidak boros dan tidak terlalu sedikit atau melainkan selalu diantara itu artinya kita sudah punya patokan sudah punya panduan dalam hidup berdasarkan kitab suci artinya kalau misalkan di family seperti itu ya nggak apa-apa angkat aja materi-materi seperti itu misalkan kita belajar jangan yang ini ini aja ingat loh ayat ini bilang kita nggak boleh berlebihan nggak apa-apa sindir aja kecil-kecil memang perlu waktu dan karena itu sensitif kalau tips dari saya seperti itu halo 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 Pak Ika ini Pak Ika udah bisa sekarang bisa bukan berarti tadi lagi nggak bisa extended family-nya ada bercanda tidak di tempatnya belum stabil tadi mungkin saya elaborate dikit ya pertanyaan saya lebih ke curhat dong Pak Pak gitu ya jadi saya sama tadi Kak Nolki bilang jangan flexing gitu ya justru saya nggak pernah flexing gitu yaudah hidup biasa aja kan kita bukan hanya untuk hari ini harus mikirin kan to be very honest ya dana darurat sedikit tergerus kemarin pandemi harus kita isi ulang lagi dan segala macam nah berarti bener ya tadi ya oke ya kan gitu kan kita punya prioritas macam-macam gitu kan nah tapi itu saya masih punya nenek masih punya tante gitu yang kok kamu nggak umroh sih kok kamu nggak ganti mobil apaan sih gitu loh terus habis itu apa itu anak-anakannya minta apa istilahnya salam tempel gitu ya sementara saya lebih pada yang I don't think that is something yang harus dilestarikan gitu ya kalaupun mau mungkin lebih baik membukakan mereka rekening atau apa gitu loh tapi saya terus kemudian dapat kritik gitu oh gitu amat sih gitu loh maksudnya konteksnya Kak Agus sama Kak Nolki ya saya merasa itu gitu ceritanya tapi sebenarnya Mbak Ike udah bagus banget tuh melinding keluarganya ya nggak apa-apa dengan seti dengan dengan mendapat Mbak Ike aja ya 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 itu tadi maaf saya nambahin memang ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol dari behavior mereka Mbak Ike dan satu-satunya ya mungkin dikomunikasikan tante kakek nenek kita sama-sama menghadapi pandemi kondisi gini yuk kita bersabar dikit gitu disampaikan aja itu disampaikan selama niat kita baik mungkin awal-awal nggak bisa terima oh gitu amat ini kan lebaran kucar kita gini-gini ditanya mereka sendiri memandang memandang kucar yang seperti itu bagaimana selama ini ya intinya kalaupun oke tetap saya kasih gitu ya tapi mungkin tidak berlebihan karena saya punya goal yang lebih besar betul saya pikir seperti itu dan benar kan kalau kita dibilang kita punya cuma dua tangan untuk menutup dua telinga kita nggak bisa menutup semua yang yang omongan mereka kan nggak mungkin selamat kita tahu goal kita jadi berkata diri gitu nggak harus mengikuti semua omongan orang harus punya yang ini baik mobil harus baru ini baru hey ini ini yang menjalani kita happiness-nya kita adalah kita termasuk dalam sisi ekonomi so kata kakaknya saya tidak beri gitu loh jangan jangan thank you sehat-sehat semuanya thank you baik ya ya thank you kak Agus kak Novi ya aduh dengan nasihat-nasihat bijaknya kak Agus ini saya juga sampai menyimak loh ya menyimak sekali dengan penjelasan-penjelasannya ya ya teman-teman kita masih punya waktu mungkin satu mungkin satu pertanyaan lagi masih bisa ya atau satu sharing lagi masih bisa teman-teman bisa langsung aja deh unmute atau mau di kolom chat boleh nanti saya bacakan ini kelihatannya sudah menyerap semua nasihat tips strategi ya dan semuanya ini kak Agus kak Novi ya ya oke teman-teman kalau tidak ada pertanyaan dan sharing lagi dari teman-teman untuk para narasumber kita kita berikan applause dulu yang paling semangat paling beriah untuk kak Agus dan kak Novi ya yang hari ini terima kasih namun saya mau minta satu dua kalimat untuk closing di malam ini dari kak Novi dan kak Agus silahkan kak Novi dulu deh thank you kak Judi thank you teman-teman semua meraihkan lebaran itu adalah anugrah ya kak Judi ya ya seperti tadi tentukan kita mau ngapain di lebaran kalau saya tahun ini lebarannya lagi mau nyelesaikan tesis kak Judi karena sangat happy juga ngeliat libur syuting bersama panjang artinya secara konektivitas dari bisnis banyak kita mungkin akan lebih fokus ya kak Judi ya nah itu pilihan masing-masing dan yang penting jangan pernah ikut-ikutan kita yang paling tahu kondisi keuangan kita gak perlu ikut-ikutan lah gak usah gengsi juga no baper hari gini track to your goals itu yang paling penting oke thank you kak Novi ya silahkan kak Agus thank you kurang lebih sama kita semua punya goals ya sebelum lebaran ini terjadi kalau kita review existing situation kita saat ini bagaimana ketahuin dulu dimana posisi kita saat ini dan memang lebaran itu bagian culture yang kita merupakan bagian di dalamnya tetapi bukan berarti semua culture yang kira-kira tidak sehat itu harus kita ikutin jadi kita sudah punya ilmunya secara akademis kita sudah belajar dan memerlukan waktu memang untuk melakukan sebuah rumah tidak apa-apa tetap sesuaikan dengan situasi Anda sendiri jangan melihat yang lain dan pastikan juga bahwa perencanaan-perencanaan yang lain itu tidak gagal karena perjalanan kita masih panjang setelah lebaran masih melanjutkan hidup dan yang mau punya planning lebaran tetap hati-hati ya ini akan masif banget perjalanan mudah-mudahan virus-virus tidak ada tapi tetap pesen saya euforianya tetap diwaspadai tetap mindfulness tetap ada mindfulness karena pandemi saya setuju sih karena pandemi belum sepenuhnya selesai sepenuhnya selesai euforianya berlebihan patut disyukurin ya bisa traveling tapi please stay alert itu aja oke ya terima kasih Kak Agus terima kasih Kak Novi ya terima kasih Kak Judi mungkin dari Pak Tri Joko ada satu dua patah kata Pak masih di unmute keren banget Pak Judi oke Pak thank you thank you supportnya Pak Pak Tri oke teman-teman saya mengucapkan terima kasih ya kita sudah foto saya sudah ambil fotonya sih saya sudah ambil foto saya sudah ambil foto bersama atau mau foto lagi boleh foto lagi dong Kak Judi boleh oke kalau ada yang bisa hidupin kamera akan lebih baik ya ya oke oke saya ambil ya kamera oke satu dua tiga ya sekali lagi tadi kan gaya ini memberi Kak Agus memberi kalau tadi kan gaya bebas sekarang gaya bebas banget atau atau lebaran dulu nih kita mau lebaran oh oke boleh satu dua tiga nah sekarang gaya bebas banget satu dua tiga ya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir yang telah ikut meramaikan ya meramaikan akara disko malam ini terima kasih Pak Tri sehat selalu bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa semoga ibadah puasanya lancar dan segala amal kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa amin dan jaga kesehatan terus jangan lupa karena pandemi belum selesai oke teman-teman selamat malam sampai ketemu di acara disko dua minggu menatang tanggal 22 April nanti oke selamat malam have a nice weekend selamat malam